Ini bebet yang bikin, dari kapan-kapan tuh dia paling ekspert bikin telepon Ternyata, ternyata sepiling telepon tuh istimewaskan Enak kan rasanya? Lo merasa Abis ini saya bilang dulu Ini untuk suami istri yang bersayang-sayangannya Jadi ini di bola ketangnya Dengerin, di bola ketangnya adalah pendah-pendah kasih sayang Yang senang biasa menempel enggan terpisahkan Sudah tahu enggak? Tapi yang belum punya suami, nanti akan punya suami Iya, enggak pernah merah kan? Enggak pernah kuning, selalu hijau Sebagai baik harapan Semoga cinta senantiasa hijau Mewangi seperti daun suji dan pandan Ya Ya, suji Suji yang buat hijau-hijau Itu ya warnanya Bulatnya telepon Bukan serupa bola Yang tidak bulat sempurna Tapi sebagai doa Semoga pasangan berdua Saling menguatkan Dan saling memahami Atas semua kekurangan Dan untuk Nami, Noma Semua Diana, Taufik Untuk Lika dan Riki Smile, Riki Sekarang Otius dan Kati Kelpon menjadi bulatang yang enak Haruslah di Makan Rebus Belum makan Jadi semoga Pasangan berdua Diberkati Kesabaran Untuk membentuk Keluarga Sheikina Amin Sekainah Lalu Dalamnya ada Bulanya yang tersembunyi Hidup Yang selalu Penuh Tekan-teki Manisnya Tak bisa Kita Pastikan Ya Camkal ini Hayati Dan Di balut Kelapanya Adalah Harapan Semoga Pasangan berdua Selalu Bergandeng Kita gandeng Tangan Pastinya Menempuh Liunya Kehidupan Ini Lalu Mereka Kelapanya Kelapanya Ini Tangan Kelapanya Ini Tidak Ada Suaminya Satu Atau dua Nanti 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 Sudah Masa Baru Nugi Ke sana Sebagai lambang aja Proxy Proxy Sekarang kita masuk di dalam firman Yang saya dapati Kristus di dalam kamu Ini kayaknya kesaksian-kesaksian Semua udah Kayaknya sama dengan ini ya Karena dibilang Kristus di dalam kamu Itu adanya di kolosi 1 Ayat 27 Kepada mereka Allah mau memberitahukan Betapa kaya dan mulianya Rahasia itu di antara Bangsa-bangsa lain Kristus Ada di tengah-tengah kamu Ayat 27 aja Jangan sambung-sambung Kristus yang adalah pengharapan Atau kemuliaan Amen Oke Sekarang saya mau bertanya Pada kalian Apa berbeda Kristus di dalam diri kamu Dengan Kristus di berada di dunia Jadi Kristus yang ada pada saya Anda dan saya Dalam dunia Apa perbedaannya Apa ada bedanya Enggak Betul Makanya dia sekolah Pinter Senang gak ngomong Tidak Tidak ada bedanya Ia adalah Kristus Kristus yang sama Dulu sekarang dan selamanya Dan untuk semua kita Ya Jadi Favorin Nomor 10 Karena apa Segala kuasa Tuhan Yesus Dia berkuasa Dari semua Bumi Semua yang menciptakan Langit dan bumi Menciptakan segalanya Dan Dengan segala Kemampuannya Ya Kemampuannya Dia Memindahkan gunung Kalau kita percaya Kita dipakai Tuhan Kita percaya Dalam timantus Kita juga bisa Memindahkan gunung Minta Tuhan Ya Dan Kemuliaannya Ya Itu nyata Kalau kita mengunci Dan memuliakan Tuhan Kemuliaannya turun Dan Mujisat-mujisatnya Ya Jadi Itulah yang Tuhan Memberikan Dan kita tuh Boleh menjadi Seperti Tuhan Dan Yang Terus itu Di dalam kehidupan Anda dan saya Karena Anda itu Sudah mau Menerima Yesus Dan mau Ya berkorban Untuk Menjadi alat Kristus Di bumi ini Amin Kristus Berada di dalam Diri Anda Dan saya Jadi Bagaimana Harus Menfaat Menfaatkan Dia Memanfaatkan Dia Sorry Memanfaatkan Dia Nah itu Lihat Gaya tadi kan Kesaksian Daripada Henry Thomas Dan Om Groby Ya Itu jadi Memanfaatkan Yesus Kita harus Niatakan Ya One day Orang bertanya Kamu Kamu pasti Orang yang Besar Dan Orang yang Tersohor Terkenal Kecil kok Kecil Karena apa Tapi saya Lupa Bahwa Bahwa Saya Jawabnya Tidak Itu Ternyata Kan kita ini Sudah jadi Anak Tuhan Hamba Tuhan Mau melayani Tuhan Kita harus Mengatakan Bahwa Yes Kita ini Laskar Tuhan Kita ini Anak Tuhan Jadi sebenarnya Jawabannya Bukan tidak Kita Namanya Kita meremehkan Tuhan Misalkan kita Carry Tuhan Kan Dimana saja Kita berada Kita kan ketemunya Sama Orang-orang Kan Jadi Ayat di Alkitab Berkata juga Ayat Satu Yohanes Empat Ayat Empat Terlebih Besarlah Dia Coba silahkan Baca Tius Satu Yohanes Empat Ayat Empat Ayat Empat Kamu berasal Dari Allah Anak Anak-anakku Dan kamu Telah Mengalahkan Nabi-Nabi Palsu Itu Sebab Roh yang ada Di dalam Kamu Lebih besar Pada Roh yang ada Di dalam Dunia ini Ya kan Roh Roh yang lebih besar Jadi Jadi kalau Orang Bukannya Kita Nih Mau Sombong Jadi Kalau Misalnya Kita Nih Dalam Tuhan Biasanya Ada Yang Oh Kamu ini Itu ya Pelayan Tuhan Oh iya Memang Gue tuh Pelayan Tuhan Tau Itu Bukan Begitu Tapi kita Apa Dengan Kasih Yang Om Roby Bilang Kan Orang tuh Nggak semua Melihat kita Bagaimana Kita Mau Menjadi Saksi Kristus Dunia tuh Belum Yang Yang Ada Sebagian Yang Tau Jadi Benar Kita Harus Bilang Iya Jadi Bahwa Kita Berada Dalam Diri Tuhan Itu Berada Di Dalam Diri Anda Dan Saya Jadi Kita Harus Nyatakan Jadi Kalau Kita Mau Memanfaatkan Yesus Coba Lihat Om Roby Dia Sudah Tua Tapi Dia Terus Mau Bekerja Untuk Tuhan Dimana Ada PD Kita Semua Menua Dia Dari Dulu Sekarang Dan Selama Ramanya Sampai Rambutnya Muti Dia Terus Datang Pada Tuhan Sampai Meser Tuhan Aku Tetap Melihat Nah Dia Pegang Terus Dan Om Roby Itu Dipakai Dimana Mana Dan Itu Yang Kita Manfaatkan Itu Sesuatu Yang Tidak Mungkin Bagi Kita Tetapi Bagi Yesus Jadi Kita Manfaatkan Yesus Lihat Topik Dulu Bagaimana Topik Tidak Bisa Main Gitar Dia Dia Bisa Main Gitar Ikut Ikut Pede Ternyata Ketularan Bisa Main Gitar Dan Rohnya Itu Berkarya Dia Dia Pakai Untuk Memberitakan Firman Dia Dipakai Mulut Bibirnya Untuk Memberitakan Firman Dulu Tidak Saya Juga Gitu Jadi Dulu Dulu Enggak Siapa Lagi Maria Noto Dia Bisa Masak Ketemu Berdua Terus Sudah Gitu Dia Boleh Membahatkan Tuhan Oh Iya Saya Bisa Masak Jadi Dia Untuk Pede Untuk Apa Dia Nyatakan Bahwa Tuhan Ada Di Dalam Dia Jadi Dia Masak Kita Noto Masak Yang Enak Enak Gitu Jadi Kita Semua Dipakai Tuhan Selfie Dan Kasan Dulu Mereka Suka Marah Gitu Iya Tengah Tengah Kasan Berdua Suka Yang Marah Pokoknya Kalau Dia Malah Marah Sekar Tersinggung Tapi Ternyata Kalau Dia Memanfaatkan Tuhan Itu Semua Hilang Jadi Sampai Saat Ini Dia Boleh Main Musik Untuk Kita Menyanyi Memuji Tuhan Siapa Lagi Valori Valori Itu Ferdin Tapi Dijau Ferdin Itu Dia Kerja Bekerja Di Indonesia Sekarang Ini Kok Dia Tuh Enggak Bekerja Tapi Dia Bisa Menyekolahkan Sentuh Di LMU LMU Marimon Jadi Dia Udah Enggak Bekerja Lagi Di Benbridge Dia Pokoknya Udah Retire Enggak Bekerja Dulu Tujuh Hari Satu Hari 28 Jam Satu Hari 28 Jam Dia Kerja Di Benbridge Jadi Jadi Itu Kita Memanfaatkan Tuhan Saya Lupa Juga Maria Yang Ditinggal Oleh Suaminya Meninggal Karena Sakit Dia Itu Bisa Membiang-biang Anaknya Sekolah Bayangin Itu Hidup Di Amerika Itu Sebelum Dia Menikah Dengan Motok Akhirnya Michelle Bisa Lurus Dari Tepuk Tangan Dulu Dia Suka Kerja Sekali Suka Pagi Siar Malam Sekarang Tapi Dia Masih Dateng Ke PD Masih Dateng Ke Mana Kalau Dulu Dia Dia Suka Marah-marah Wah Itu Sembah-sembah Gajah Katanya Ke Bosnya Dia 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 Orangnya Juga Napsuan Suka Marah Tapi Dia Karena Dia Memang Memanfaatkan Tuhan Dia Dina Semua Kedagingannya Akhirnya Dia Mengikuti Doa Peskutuan Doa Dimana-mana Dia Dateng Nanti Dia Akan Diberkati Oleh Istri Yang Baik Bebet Roy Ya Bebet Itu Dia Botol Bekerja Benar-benar Saya Bisa Rasakan Sampai Akhirnya Ininya Sakit Sakit Rewak-rewak Keterapi Segala Bawa-bawa Ini Gitu Tapi Dia Sangat Apa Namanya Cekatan Gitu Kata Roy Karena Dia Bikin Kepon Dia Masak Ini Dia Masak Itu Pokoknya Dia Dikuatkan Karena Dia Mau Memanfaatkan Tuhan Dia Masih Bisa Tentang Pede Ya Roy Dia Disembuhkan Bayangin Yang Udah Mau Exit Kesuliran Orang Menurut Dia Exit Kesuliran Dia Mau Exit Enggak Jadi Exit Dia Dia Tersebut Balik Banyak Dari Itu Dari Apa Namanya Sakitnya Yang Benar-benar Untuk Orang Itu Akan Benar-benar Exit Tapi Karena Kuasa Tuhan Karena Dia Berdoa Minta Tuhan Jadi Dia Disembuhkan Dari Tuhan Dan Saat Ini Dia Mau Untuk Memanfaatkan Tuhan Benar Enggak Roy Jadi Kalau Istri Kudikas Siapa Siapa Lagi Yang Mau Mati Oke Nani Thomas Kalian Belum Mengalami Nani Baru-baru Dia Bisa Dia Bisa Saya Juga Kandat Tapi Itu Kandang Puasa Tuhan Thomas Sabar Sabar Thomas Dan Nani Itu Yang Makanya Yang Dibilang Tidak Mungkin Jadi Mungkin Dia Dulu Kan Lihat Kita Bukanya Cemberut Gitu Ternyata Tuhan Kirim Dia Ke Karisma Sekarang Dia Ke Karisma Puji Teran Nani Dia Mendoakan Maria Tijan Waktu itu Sampai Maria Tijan Boleh Kembali No Hidup Lagi Akhirnya Hidup Lagi Dia Melihat Terang Karena Terang Itu Tuhan Yesus Jadi Dia Daripada Dia Mengeritakan Maria Tijan Jadi Benar-benar Dia Berdoa Mengohon Dia Sama Yati Siang-siang Dia Kan Enggak Kepul 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 Gitu Kan Siang-siang Dapet Kepul 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 Mendoakan Dia Terus Dengan Kebersihan Dia Dia Belajar Sekarang Ini Dia Bisa Nanti Benong Dengan Anjing Dia Bisa Tersembuhkan Itu Boleh Kita Bersih Tapi Setengah Setengah Ada Jadi Thomas Yang Benar-benar Dipakai Tuhan Dia Sebenarnya Dari Dulu Sekarang Dan Selama Lamanya Thomas Itu Sudah Pernah Sama Sama Saya Dan Ya Kamu Kemal- Melayani Tuhan losing Hukir Ingat sekali Thomas Masih Waktu itu Ada ketahuan-ketahuan dari Esther ya kan kita Thomas kalau ngeliat chord dia gak bisa jadi waktu itu lagu udah disusun gini-gini ternyata si Meika yang minta Lid jangan laku itu tapi Thomas dengan ngereng jadi Thomas itu baik sungguh baik makanya dia dikirim untuk membantu selfie dan topic dia main gitar dia bernyanyi saya juga senang dia bisa suara satu suara dua jadi ada yang membantu jadi itulah orang-orang yang mau manfaatkan Tuhan ya coba liga ketawa ketawa ya dulu kan gak pernah ikut-ikut ya tapi karena rohnya Tuhan ada pada dia dia mau menyatakan bahwa yes Lord saya mau dipakai Tuhan dia bilang gak bisa-bisa untuk untuk puji-pujian ternyata waktu dia mimpin bagus dan urapan mari kita tekanan sebagai pembantu daripada liga sebagai suami meng-supportlah ya dimana saja dipakai support ya dengan makanan-makanan jadi semua kita yang siapa yang Ellie Frida dia mengikuti retrain kan ya sama kita saya baru mengenal dia waktu di retrain Big Bear ya biar ikut terus-terus dia mau manfaatkan Tuhan jadi apa yang dikatakan Om Robby dan Andy tadi silahkan biar jadi saksi Tuhan biar Om Robby semakin dipakai Tuhan dan memberikan pelajaran-pelajaran yang Om Robby terima untuk Anda dan saya ya jadi itulah kita kalau manfaatkan Tuhan sekarang apa lagi ya Tius Meketi belum sudah mau pulang Tius dan Kemi dia dipakai Tuhan bayangin dia punya anak satu dua dan tiga tapi dia terus pagi siang sore malam dia menjadi pelayan Tuhan beranak terus dia dipakai Tuhan dia jalan dia ini ada spirit of obedience Kathy dan juga Tius Tius itu bisa menjadi ketua PD dulu sekarang menjadi ketua IC IDLA makanya kalau kita bilang ada yang bilang oh kamu ini ya saya ditanya orang gitu yes gitu say yes dia mereka tuh benar-benar jadi anak Tuhan yang patuh Kathy juga memimpin puji-pujian memuji memilihkan Tuhan akhirnya IC IDLA terbentuklah persekutuan doa IC IDLA mari kita tepuk tangan ke Tuhan jadi itu semua mereka mau apa membaatkan Tuhan ya Hendri belum oke tahun-tahun ini tahun ini apa Tius mau sekolah diken saya dan Hendri harus dibuka kalau saya selama 37 tahun saya tidak punya green card tinggal di Amerika dengan tidak bekerja ya ternyata apa namanya Tuhan pakai kami Hendri yang dulu dia tahu kasar suka suka kasih atau apa tapi diubah oleh Tuhan 100% dan sehingga mamanya meninggal papanya meninggal akhirnya dia boleh menjadi saksi dunia sampai saat ini dan dia itu saya apa namanya benar menikmati apa kasih Tuhan apa Tuhan memakai dia ya dan dia walaupun dicatir di orang-orang gak suka sama dia tetapi kalau buat saya saya belum bisa pada waktu itu dia hehehehe hai hai bisa dia gitu jadi itulah firman yang tadi pagi atau ini kalau kamu dicatir kasih kasihlah pipi sebelah kiri kalau dia begitu dia bisa begitu sampai saat dulu sekarang dari selamanya sampai rambut jadi yang Tuhan pakai saya itu diubah 37 tahun disini saya yang sendiri belum mendapatkan geringan waktu itu Henry Sudha Rebecca lahir disini anak-anak semua udah tinggal saya karena mungkin belum berkenan belum ya kedagingan saya itu masih banyak tetapi akhirnya sedikit demi sedikit saya minta Tuhan supaya saya disembuhkan dan saya boleh berdiri disini saya boleh mewartakan firman mewartakan firman mungkin isinya tapi kita harus melakukan ya kita saya belajar melakukan banyak belajar jadi itulah saat ini kami mau memanfaatkan Yesus yang Tuhan sudah berikan talenta-talenta kita berikan kembalikan kepada Yesus amin amin oke kita teruskan ya belum 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 jadi Tuhan itu sudah ada dalam Anda dan saya sekarang kita jadi saksi apa yang Om Robin yang dikatakan marilah kita lakukan ya kita jangan kalau mungkin disuruhi yang dia ingin jangan khawatir jangan takut kalau kita disuruh begitu kita padahal kebenaran Tuhan disini tapi kita cemas dengan takutan khawatir kita gak bisa kita malu kita sombong gitu jangan saat ini nyatakan jangan diam bilang yes ya gak yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord kamu orang bisa nyanyi yes Lord yes Lord apa yang yes Lord coba kita nyatakan manfaatkan kasih Tuhan saya mau gitar 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 saya mau mencantikan Yes pada diam dan ini apa nikmati nikmati mengajati yang nikmati nikmati dia enggak udah duduk 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 tadi maksudnya gitarnya kasih dia padaku hidupku ini bukannya aku lagi melayang Kristus yang hidup dalam aku hidup 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 bukannya aku lagi melayang Kristus yang ini dalam aku Kenapa hidupnya sekarang aku hidup Mengapa tubuh ini Aku hidup di dalam iman kepada anak Allah Yang mengasihi aku Dan yang menyerahkan dirimu Karena aku Bukannya aku Melahkan Kristus yang hidup Dalam aku Tetapi hidup yang sekarang aku hidup Di dalam iman kepada anak Allah Yang mengasihi aku Dan yang menyerahkan dirimu Karena aku Itu lagunya itu ada di baratia 2 ayat 2 Dan Tuhan mengatakan Kalau kita mau Coba serahkan Penyerahan diri pada Tuhan Itu kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkan seluruh Coba baca 1 Petrus 5 Ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu Kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Amin Amin gak? Coba ada amin Memang banyak orang ya Selalu berpikir Oh Tuhan itu Yang maha tahu segala-galanya Maha Mengerti gitu Tapi Kita ini Yang mau mengerti Ada Tuhan Kita masih ada Kekurangan kita Khawatir Yaitu khawatir Ya Ya Padahal khawatir itu Dari iklim Jadi Udah tahu Tuhan itu Yang segala-galanya Tapi kita jangan Anggap remeh Dan bilang Ah Tuhan maha tahu Maha mengerti No Tapi Kita ini Masih ketakutan Masih Apa namanya Resah Dengan segala perkara Problem-problem Semua Yang Menimpah kita Jadi Kalau ada problem Masalah Anak Mau sekolah Jangan pikirkan Coba kita serahkan Pada Tuhan Tuhan pasti akan Memelihara Apalagi Sekolah sana Sekolah sini Menerima Tuhan Mau menjadi hamba Tuhan Jadi Coba Tuhan lah Yang kita harapkan Ya Memang Gampang ya Bilang Tetapi lihat Sayang Waktu lahir Beka Semua orang Tuh bertanya-tanya Mereka bilang Banyak semua orang Sampai Mereka datang Mau lihat Beka bagaimana Memang waktu kecil Dia Keliatannya dia Kayak Pits Saya gak mengerti Karena di keluarga saya itu Gak ada Istilah Down syndrome Ya Gak ada Di keluarga saya itu Gak ada darah Down syndrome Tapi ternyata Waktu disini kok Saya Melahirkan Anjing Tapi itu ada Maksud Di bentuk Tuhan Untuk Merubah saya Kayak itulah Anjingnya Anjing itu Jadi kata Thomas Ya Kita biar Semakin dekat Sama Tuhan Dan semakin Banyak berdoa Untuk anjing Kalau saya berdoa Untuk mereka Mereka berdoa Untuk anjing Untuk keluarkannya Terus 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 Lihat Akhirnya Dia itu Gak sepi Ada yang Saya lihat Saya bayangkan Membandingkan Dengan teman-teman Yang lain Yang Bukan gak bisa Ngomong Terus Gak bisa Pokoknya Semua itu Di kursi roda Ada yang Di kursi roda Cuman Dia gak bisa Ngomong Ngomongnya itu Pelok-pelok Dan akhirnya Dokter juga bilang Kenapa Saya itu dapat Rebekan Down syndrome Karena Kromosom Mustinya Perfect itu 23 23 Iya kan Ngomong Rami Ini kedokteran 23 23 Itu perfect Akhirnya Saya 23 24 Itu Udah 16 Years After Saya Hamil After 16 Years Dan Padahal Sudah Sudah 20 Tahun Jadi Dokter Bilang Kalau Waktu Ini Melahirkan Dokter Bilang Bagaimana Kalau anak Kedomsin Down Kita gak Tahu Apa Dham Gitu Tapi Akhirnya Banyak Down Tapi Ternyata Dia itu Enggak Begitu Terpelahkan Jadi Tuhan Karena Tuhan Bukan Karena Manusia Tetapi Karena Tuhan Mengbentuk Dia Dan Kita Semakin Dekat Sama Tuhan Semakin Kita Bekerja Untuk Tuhan Itu Setiap Kali Orang Menimbulkan Dan Dia Bisa Ngomong Ngomong Kausal Niat Yang Lain Orang Ngomong Jadi Itulah Kita Sebagai Anak Tuhan Alat Tuhan Coba Kita Memanfaatkan Apa Yang Tuhan Berikan Pada Dia Dan Saya Ada Lagi Ada Ada Movie Bagus Saya Tidak Makasih Cuman Saya Teritakan Cuman Panjang Next Saya Kenapa Ini Yang Kita Lihat Bagaimana Bapak Dan Anak Itu Yang Orang Hitam Bagus Kali Itu Dunia Bagaimana Kita Yang Dalam Tuhan Dia Melakukan Tuhan Dia Tidak Pernah Kawatir Sedangkan Dia Ditinggal Suami Eh Ditinggal Istri Istrinya Melihat Dia Pekerjaannya Tidak Stabil Suaminya Terus Dia Menagi Bagaimana Ini Sudah Sudah Sekian Tahun Tapi Suaminya Bila Nanti Pokoknya Saya akan Dapat Pekerjaan Yang Baik Ternyata Suami Istrinya Tidak Sabar Sampai Akhirnya Istrinya Meninggalkan Suaminya Dibawa Anaknya Anak Istrinya Tapi Saking Suami Suami Denger Suami Itu Harus Bertanggung Jawab Dia Seorang Suami Yang Dia Bertanggung Jawab Akhirnya Dia Bukan Kesepian Anaknya Sampai Dia Minta Balik Dikasih Tinggal Sama Bapak Tapi Dalam Hidupnya Struggle Dengan Pemasukannya Enggak Enggak Stabil Jadi Akhirnya Lama-lama Kelamaan Apartmennya Ilang Dia Enggak Bisa Bayar Dia Itu Jual Barang Jual Barang Yang Untuk Dipakai Medical Terus Dia Itu Berjuang Untuk Anaknya Sehingga Apartmennya Itu Ampe Barang-barangnya Itu Dipuain Dia Tinggal Di Hotel Di Motel Terus Katanya Dia Enggak Bisa Bayar Terus Barangnya Itu Diku Sekarang Dia Dateng Sama Anaknya Dia Coba Rai Itu Buka Akhirnya Dia Kemana Dia Keselter Terpandakan Orang Banyak Orang Yang Antri Ternyata Dia Bisa Dapat Tempat Tapi Dia Tidak Selfish Anaknya Dikasih Pidu Sama Dia Dia Tidak Pidu Yang Mas Kasian Jadi Percobaan Bagi Dirinya Bapaknya Itu Beren Tubi Tubi Dia Itu Melamar Di Kantor Yang Pokoknya Bagus Gitu Mau tahu Ya Happiness Ya Pokoknya Di End Happiness Cuma Saya Mau Bilang Cobalah Kita Seperti Dia Tidak Pernah Kuat Tidak Pernah Mungkin Dia Dalam Ujian Itu Bayangin Dia Melamar Dia Disuruh Beli Donat Dia Beli Nggak Dikasih Uang Dia Disuruh Bikin Disuruh Bikin Kopi Sama Bos Dia Bikin Kopi Yang Lain-lain Tidak Hanya Dia Terus One Day Dia Lagi Jalan Ketemu Bos Lalu Jalan Sama-sama Satu Bos Sama Ada Taksi Terus Dia Naik Kan Bos Terus Sudah Gitu Orang Terus Dia Dia Bilang Can I Go With You Because I Going Same Place Bos Oke Udah Satu Tanya Pergi Eh Bos Turun Dia Tidak Bayar Bos Jadi Dia Bagaimana Dia Mikir Bagaimana Saya Mau Bayar Dia Tidak Punya Uang Akhirnya Dia Keluar Lari Taksi Lari 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 Sampai Ke Stasiun Kereta Api Dia Terbuka Mau Jalan Dia Masuk Situ Tapi Dia Kecepit Itu Dia Bangarang Kan Kecepit Tangannya Terus Barangnya Jadi Ilang Tinggal Disitu Dia Jalan Udah Terus Udah Gitu One day Lagi Bos Ya Ketemu Dia Ini Apa Namanya Minta Uang Five Dollar Sedangkan Di dompetnya Itu Ada Seven Dollar Terus Dia Kasih Jadi Dia Tidur Hidupnya Bagaimana One day Dia Tidur Di Di Restroom Dia Kunci Restroom Sampai Orang-orang Memasuk Restroom Gak Bisa Dia Tidur Di Tapi Akhirnya Bagaimana Tuhan Itu Juga Maha Baik Dia Tidur Dia Tapi Inilah Pelayanan Dari Anda Dan Saya Coba Kalau Begitu Kita Nggak Perlu Khawatir Nggak Perlu Kita Khawatir Kalau Kita Ada Sesuatu Pekerjaan Yang Tuhan Mau Anda Dan Saya Lakukan Jadi Coba Jangan Khawatir Itu Semua Kita Lihat Di Ayat Nanti Baca Di rumah Jadi Kesenangan Yang Terjadi Dalam Dirinya Setelah Dia Mengalami Segalanya Jadi Puji Tuhan Anda Juga Janganlah Khawatir Jangan Ragu Kalau Menjadi Pelayan Tuhan Entah Kalian Punya Hidup Tuhan Pasti Tidak Mau Kehutangan Dia Akan Berikan Apa Yang Anda Minta Mau Minta Apa Tuhan Tahu Dia Akan Berikan Jadi Ini Semua Saya Kasih Ayat Ayatnya Yang Jangan Khawatir Semua Masmur 37 Ayat 5 Matius 6 Ayat 25 Masmur 27 Ayat 1 Tapi Yang Sangat Berkesan Ayat Yaitu Bagi Saya Ayat Ini 1 Petrus 5 Ayat 7 Coba Baca 1 Petrus 5 Ayat 7 Oh Itu Yang Tadi Ya Udah For the Closing Saya Kasih Babila Anda Dan Saya Nyatakan Ayat Ayat Filipi 4 Ayat 13 Coba Anda Semua Mengatakan Kepada Yesus Saya Sanggup Coba Yang Baca Keras Maria Filipi 4 Ayat 13 Haleluya Katakan Pada Yesus Saya Sanggup Untuk Melayani Tuhan Yesus Mari Kita Tepuk Tangan Untuk Tuhan Kami Senggak Kami Nyanyikan Lagi Supaya Tenang Anda Anda Semua Coba Kita Tutup Mata Ini Lagi Sangat Bagus Silahkan Para Komisi Hayati Bapak Kan Naku Bola Tak Bila Kau Yang Bapak Segala Bekaramu Kuserahkan Padamu Bapak Pembelaku Segala Kuhatimu Kutarung Di Kakimu Harap Pendiharaku Bila Kami Yang Membuka Pintu Tidak Ada Satupun Dapat Penduduk Yang Kudilah Kau Yang Menengkap Aku Tidak Yang Tidak Bapak Merenang Kampu Mari Sekarang Selamat Kau Menengkap Saya Kau Menengkap Sekarang Berkaramu Kuterahkan Padamu Alah Pembelaku Menengkap Sekarang Kuhatimu Kau 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 Tidak Tidak Kau Kau Jangan lupa like, share, dan subscribe ya